Ya what's up guys, balik lagi sama gue Andra Kupel Disini kali ini gue bakal nge-review Nih ini, kayak STK Pico sih Cuman bedanya STK Pico itu dari Cina, kalo ini dari USA Kita bakal nge-review Veptio USA, ini paketan yang Mode-nya itu namanya Wall Crawler Dan tank-nya itu adalah Tron Cuman ya, yang namanya starter kit Gak bisa maksimal lah ya Kita langsung liat aja lebih dekatnya, ini dia Veptio, Wall Crawler, dan Tron Tank Oke, disini ada mode-nya sama tank-nya Ini nama mode-nya Wall Crawler Mode Nama tank-nya adalah Tron Tank Tank biasa, bukan RTA Jadi gak bisa dibuild, koil jadi gitu lah ya Kita liat mode-nya dulu Kita langsung disuguhkan sama manual book-nya Ini user manual, terus ada warranty card Certificate of Inspection Ini warranty card juga ya, jadi satu Terus ada mode-nya Di bawahnya ada USB cable Sama gak ada apa-apa lagi, udah kosong Jadi mode-nya ini tingginya 73mm Panjangnya 50mm Dan lebarnya 28,5mm Screen-nya dia pake 1,3 inch Udah colorful gitu Dia belakangnya ini kayak Spiderman gitu Tapi tulisannya Nightcrawler Bentuknya sih kayak iStick Pico Dan ini clicky-nya tuh disini Tombol firing-nya Dia cuma compatible sama baterai 18650 Jadi yang plus itu di bawah Dan yang mini itu di atas Mirip banget sama iStick Pico Di sebelah sini ada baterai Disini buat wattage-nya Ini second, ini voltage-nya Watt, yang ini mode-nya maksudnya Disini volt-nya Disini ohm-nya Kita beralih ke tank-nya Gue gak tau ini tank-nya itu paketan atau gimana Cuman kalau di situs resminya Paketan, cuman dijualnya kayaknya kepisah Gue gak ngerti deh Kita buka aja Jadi peringatan nih Harus 3 menit dulu Didiemin Kalau abis isi liquid Terus ada user manual Ya, warnti card juga lah ya Terus gue dapet yang warna hitam nih Ornamennya warna gold gitu Keren deh Terus ada extra Pyrex glass Gini Lebih dark gitu kayaknya Di bawahnya ada goodies Ini tuh O-ring sama drip tip Wih, drip tipnya lucu Drip tip 50 nih Terus sama ada coil head Airflow-nya ada di bawah sini Ini cuma 180 Di bawahnya gini Veptio Tron Nah, atasnya begini nih Jadi dia ini anti-split Kalau misalnya lu masukin liquid-nya ke sini Dia itu bakalan Nih, gue tunjukin nih Dia bakalan Plung Terus jadi kalau misalnya udah lu cabut Dia otomatis nutup sendiri atau ngunci Terus lu pengen lu kebawah-kebawain gitu Dia gak bakalan bocor Nah, ini ada mode TC Atau CCW CCW apaan? Gue gak tau Hmm, CCW ini apaan lagi Atau CCTV Atau bypass Tuh, ada sistem Smoke time Sleep time Inner resistance Language Ada dem juga Dem satu Oh, ini lewat komputer Ada back juga Pake mode CC CCW Cloud chest Atau CC CC apa CC? CCT Gue gak tau nih Oh, ini tuh buat wattage yang di naik turun-naik turunin Tuh, kalau CCT Ini buat yang temperatur Oh gitu Gampang banget ternyata Di pelajarinya Oke, kita lihat progresi cloudnya Semana Oke, tadi gue lupa nunjukin Gimana caranya Masang coilnya Nyopot coilnya Terus abis itu dia Jadi coilnya itu bisa adjustable Jadi buat masukin liquidnya itu Bisa dibuka Bisa ditutup Keren deh Kita masuk ke plus minusnya aja Plusnya dulu Yang pertama Dia ini keren banget Layarnya ini udah lumayan lebar Dia udah full color Terus abis itu easy to use juga Wotengnya Dia enak banget Lock system gitu Yang kalau misalnya di Ini ada liquidnya nih ya Terus warnanya bagus Sama-sama hitam Terus abis itu Ornamennya juga gak norak Gue main di wattage biasa Gue pake yang soft Ini 77 watt Dan hasilnya lumayan ngebul kok Buat daily enak Dan gue yakin banget Ini harganya murah banget Bakalan jadi Istick Pico killer Minusnya itu gak terlalu banyak Cuman bentuknya kayak Istick Pico Jadi keliatannya murah banget Sama ada di tanknya Tanknya itu karena dia Pake coil OCC Atau coil jadi Jadi dia gak bisa Diganti-ganti coilnya Sesuai keinginan kita Paling segitu aja sih Review singkatnya Dari gue Semoga video ini bermanfaat Buat kalian Oh iya rating Rating itu dari 1 sampai 10 Ini gue kasih nilai 8 Buat starter kit Jangan lupa thumbs up Share, komen Dan subscribe Yang belum subscribe Gue Andra Kuplay Keep Vaping Terima kasih telah menonton bermanfaat